Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya Amin ya Rabbil Alamin Baiklah, sebelum kita belajar Mulai kita membaca basmalah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Dan pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari bab baru Yaitu membuat teks bergambar Tapi sebelum kita melanjutkan Ustazah mau tanya Manakah yang lebih menarik menurut kalian Buku bacaan tanpa gambar atau sebuah komik? Nah, mengapa buku pelajaran juga harus dilengkapi dengan gambar-gambar? Sebuah buku yang dilengkapi banyak gambar akan lebih menarik Kadang-kadang, gambar dapat memberi lebih banyak informasi dibanding penjelasannya yang panjang lebar Gambar dapat juga berfungsi sebagai penghias dekoratif Misalnya, pada kartu ucapan, kartu undangan, atau poster Sebaliknya, ada juga gambar yang membutuhkan penjelasan berupa teks agar dapat lebih dimengerti pembaca Misalnya, gambar denah atau peta Nah, untuk dapat membuat sebuah teks bergambar Kita harus mengetahui cara-cara menyisipkan gambar ke dalam teks Bagaimana cara menyisipkan gambar ke dalam teks? Untuk itu, mula-mula kita harus mengetahui cara menyisipkan gambar pada program Microsoft Word Nah, mari kita pelajari bersama Untuk menyisipkan gambar pada Microsoft Word Kalian bisa menyisipkan pictures atau gambar Nah, kalian juga bisa menyisipkan clip art Yang pertama, untuk menyisipkan gambar atau pictures Kalian buka program Microsoft Word Klik tab Insert Kemudian klik icon Pictures Maka akan muncul kotak dialog Insert Picture Setelah itu, kalian pilih gambar mana yang kalian inginkan atau yang kalian butuhkan Klik dua kali pada gambar yang diinginkan Maka, gambar yang diinginkan akan ditampilkan di dokumen Mari kita praktekkan Yang pertama, buka program Microsoft Word Kita tunggu sebentar sampai muncul lembar kerja baru Atau New Document Setelah itu, klik tab Insert Kemudian pada tab Illustration Pilih Pictures Maka akan muncul kotak dialog Insert Picture Selanjutnya, klik dua kali pada gambar yang diinginkan Atau kalian bisa mengklik satu kali dan mengklik Insert Itu sama ya Nah, gambar yang kalian inginkan sudah ada dalam dokumen Yang kedua Untuk menyisipkan clip art Perhatikan langkah-langkahnya Buka program Microsoft Word Klik tab Insert Pada grup illustration Klik icon Online Pictures Nah, karena ini Online Pictures Maka, kalian komputernya atau laptopnya harus dalam keadaan online Atau terhubung dengan internet Selanjutnya, cara tersebut akan menampilkan pencarian gambar Jadi, setelah kalian klik icon Online Pictures Kalian akan ditampilkan pencarian gambar Perhatikan kotak pencarian Insert Pictures secara online Pada kotak Search Tulis kata kunci dalam Big Image Search Gunakan bahasa Inggris Lalu tekan tombol Enter Cari gambar yang diinginkan Lalu tekan Insert Maka, gambar yang kalian inginkan sudah ada dalam dokumen Mari kita praktekkan bersama Pertama, kalian buka program Microsoft Word Setelah itu Kalian klik tab Insert Kemudian pada tab Illustration Pilih Online Pictures Nah, pada Big Image Search Di kotak Search Silakan masukkan kata kunci yang ingin kalian cari Misalnya, kalian ingin mencari gambar hewan Kalian bisa memasukkan keyword Animal Setelah itu, kalian klik Enter Maka akan muncul gambar-gambar hewan Silakan kalian cari gambar yang kalian inginkan Misal, kalian ingin memilih Lion Silakan klik satu kali pada Lion Kemudian Insert Maka, gambar Lion sudah ada dalam dokumen Misal, kalian ingin mencari gambar alat tulis Kalian masukkan Stationary Kemudian klik Enter Maka, akan muncul beberapa gambar Stationary Silakan dipilih Diklik Kemudian Insert Maka, gambar alat tulis atau Stationary yang kalian inginkan Sudah ada dalam dokumen Tentu sangat mudah ya Silakan dipraktekkan di rumah Nah, untuk materi minggu depan Tolong kalian persiapkan Yang pertama Ketiklah sebuah puisi Tentang bulan Ramadhan Atau Hari Kartini Setelah diketik Kalian simpan Untuk praktek minggu depan Kalian cukup buat satu saja Mau buat puisi tentang Ramadhan boleh Mau buat tentang Hari Kartini juga boleh Tidak usah banyak-banyak ya Enam garis saja tidak apa-apa Kemudian Yang kedua Siapkan satu gambar yang sesuai dengan nomor satu Jadi, kalau misalnya kalian pilih Hari Kartini Maka, kalian siapkan gambar yang berkaitan dengan Hari Kartini Kalau misalnya kalian mengetik sebuah puisi Tentang Ramadhan Kalian siapkan gambar yang berkaitan dengan Ramadhan Semoga bisa dipahami ya Oke, sampai jumpa minggu depan Terima kasih Atas perhatiannya Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat Ustaz Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih